Saya sangat bersemangat untuk hadir di dalam forum ini Sejujurnya saya hari ini harusnya ada di kota si pemuda hilirisasi Untuk ketemu teman-teman GSBI Teman-teman tau kan kota pemuda hilirisasi? Nah, saya harus ada di sana harusnya Di Solo Di Solo, bukan Solo Wesi Di Solo, di kota si pemuda hilirisasi Hilirisasi sumpah Ya, jadi karena Pak Jumur yang sangat mulia ini Yang minta saya ngomong soal PSN Dan saya jauh lebih bersemangat ngomongin tentang PSN Tentang perampasan dan menunggu tanah Daripada ngomongin tentang putusan MK kemarin Bukan tidak benar Justru inilah masalah yang sesungguhnya dihadapi Oleh seluruh rakyat Indonesia Kalau soal masalah putusan MK, soal calon bilkada itu kan di elit Rakyat biasa memang tidak terlalu peduli Bapak Ibu sekalian Tapi masalah perampasan tanah ini adalah Masalah sesungguhnya yang dihadapi oleh rakyat Indonesia Termasuk kaum buruk Jadi saya bersemangat Saya mengikhlaskan Waktu saya menunda dengan teman-teman GSBI di sana Untuk kita bicara tentang ini Terutama untuk mendukung Pak Saididu Jadi dan rakyat dipik Jadi Pak Saididu Saya kira teman-teman buruk akan berada di barisan Untuk menolak Apa namanya Perampasan dan monopoli tanah ini Ya Pertama Tentang kita ngomongin tentang PSN Ya Atau Program strategis nasional Jadi kalau teman-teman di GSBI Membahasakannya begini PSN adalah Roadmap Legalisasi perampasan tanah Ya Pengusiran rakyat Perusahaan lingkungan Dan lahirnya sistem Ketenagakerjaan Primitif diara Jokowi Itu semua bisa saya jelaskan Bahkan saya bisa berdebat langsung Dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Soalnya Ya Tapi Tapi di backup nanti Sama keren cadas Ya Jadi Kenapa Bapak Ibu sekalian Tadi Pak Bu Dewi sudah menjelaskan Memang PSN ini adalah Satu kebijakan Untuk melegalkan Perampokan Perampasan tanah Bagi seluruh rakyat Indonesia Melalui kebijakan PSN ini Bapak Ibu sekalian Diperbolehkan Menerabas berbagai aturan Yang menghambat Bagaimana Pembebasan lahan Untuk proyek strategis nasional ini Bisa dijalankan Tidak boleh ada yang menghambat Secara regulasinya Ya Itu yang saya baca Dan betul PSN ini adalah Kelanjutan dari Master plan Percepatan Dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Di era PSBY Cuma lebih Diperterang Dipertegas Ya Bagaimana Program ini Bisa dijalankan Ya Program ini Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian Jadi memang Bukan untuk rakyat Ya Bukan untuk rakyat Tapi adalah Bagaimana Regime Jokowi Sebagai regime Kaki tangan Dari kekuatan Kapitalis Monopoli Internasional Yang menjalankan Politiknya Kapitalis Birokrat Di Indonesia Yang menjalankan Politiknya Tuan Tanah Di Indonesia Itu adalah Melayani Memfasilitasi Dan menjaga Bagaimana Kepentingan Kepentingan Mereka Bisa dijalankan Di Republik ini Ya Maka Sebagai Pimpinan Sebagai kaki tangan Dia harus memastikan Kepentingan Kepentingan Itu adalah Bisa berjalan Jadi Kalau ngomongin PIK Dan BSD Disitulah Yang lebih Kepijakan PS Itu lebih Ugal-ugalan Dan barba Dan ini Dilahirkan Pada tahun 2024 Jadi Tiba-tiba Ini Pak PIK dan PSD Itu dimasukkan Di dalam PSN Berarti Dugaan orang itu Benar Pak Termasuk Dugaan saya Kenapa Dimasukkan PSN Ini adalah Balas jasa Daripada Proses Sumbangan Terhadap Pilpes Terhadap Yang selama ini Membiayai Operasionalnya Mungkin Presiden Jokowi Dodo ini Bisa jadi Begitu Bisa jadi Bisa jadi Nah Masalahnya Kenapa Desebut Barbar Pak Selama ini PSN itu Proyek-proyek Yang langsung Ditangani oleh Pemerintah Ini Proyek Yang sudah Berjalan Dijalankan Oleh swasta Lalu Dilabel PSN Nah Jangan lupa PSN itu Selalu Akan Disandingan Dengan Namanya Objek Vital Nasional Indonesia Itu akan Selalu Dia akan Bergandengan Tangan Kenapa Karena disitu Sudah bisa Dikatakan Dia akan Ada satu Regulasi Husus Dan disitulah Bisa dilibatkan Tentara Polisi Dan berbagai macam Regulasi Lain Maka tidak Boleh ada Yang merintangi Apapun itu Termasuk Pimpinan Pimpinan Di daerah Jadi Tidak Ada Yang boleh Menghalang Itu Nah Kembali Saya khusus Kepada Kaum Buruh Jadi Kenapa Saya bilang Penting Bagi Kaum Buruh Itu Melawan Karena Tadi PSN Itu Adalah Program Bagaimana Melegalisasi Perampokan Atau Perampasan Tanah Yang Itu Berarti Dia akan Memperkuat Bagaimana Praktek Monopoli Tanah Di Indonesia Praktek Monopoli Tanah Di Indonesia Itu adalah Menjadi Sumber Utama Masalah Bagi Kaum Buruh Dan Rakyat Indonesia Dimana Masalahnya Pertama PSN Itu Diperkuat Kembali Kalau dari 2016 Sampai 2019 Saya kira Belum ada Satu Kekuatan Yang Betul-betul Melindungi Secara Renulasi Tapi Tapi Ketika Omnipus Dilahirkan Itu adalah Bagian Yang Memperkuat Maka Kawan Buruh Saya Setuju Dengan Disampaikan Oleh Pak Said Nggak Boleh Melupakan Erlangga Hartanko Sebagai Biang Kerok Daripada Mempertahankan Untuk Lahirnya Undang-Undang Cinta Kerja Turun Dia Tapi Tidak Boleh Melupakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Disitu Nah Dimana Masalahnya Bapak Ibu Sekalian Karena Praktek Praktek PSN Itu Ketperampasan Dan Melupakan Tanah Itu Sedikit Saja Kita Bacakan Datanya Misalkan Teman-teman Sekalian Menurut Kementerian Perekonomian Itu Disebutkan Sepanjang 2016 Sampai 2022 Itu Proyek PSN Itu Telah Menyerap 2,71 Juta Tenaga Kerja Bener Itu Kata Menteri Perekonomian Jadi Setara Setara Dengan 387 142 Orang Per tahun Tapi Yang Lebih Mengerikan Itu Yang Dikatakan Oleh Komisaris BUMN Pak Marsudi Wahyu Dalam Mewancara Simbisi Kita Baca Itu Sementara Setiap Tahun Ada 1 Juta Rakyat Terutama Kaum Tani Yang Kehilangan Tanah Setiap Tahun Artinya Tidak Sebanding Bapak Ibu Sekalian Antara Serapan Tenaga Kerja Selama Berarti Selama 7 Tahun Itu Cuma Nyerap 2,71 Juta Itu pun Ditambah Kalau kita Melihat Disitu Berarti Tidak Pekerjaan Nah Disinilah Pentingnya Kenapa Kaum Buruh Serikat Serikat Buruh Itu Juga Harus Berbicara Mendukung Perjuangan Kaum Tani Bahkan Bukan Hanya Mendukung Tapi Ambil Bagian Di Dalam Gerakan Melakukan Perlawanan Terhadap Perampasan Dan Monopoli Karena Praktik Inilah Yang Menyebabkan Bapak Ibu Sekalian Di Kalangan Kalim Menyebabkan Upah Murah Kenapa Disebutkan Menyebabkan Upah Murah Karena Jumlah Pengangguran Dari Proses Perampasan Tanah Melalui Proyek Strategi Nasional Itu Gila-gilaan Bapak Ibu Sekalian Dipik Misalkan Akan Kehilangan Berapa Ratus Orang Ribu Orang Kehilangan Pekerjaan Artinya Dia akan Menjadi Pengangguran Yang Tadinya Punya Tambak Dia akan Tidak Punya Tambak Yang Tadinya Garak Sawah Dia Tidak Bisa Garak Sawah Berarti Dia Tidak Punya Pendapatan Menjadi Pengangguran Dia harus Bersaing Dengan Lapangan Pekerjaan Yang Sangat Sempit Sementara Pencipaan Lapangan Pekerjaan Yang Digagas Oleh Regime Ini Adalah Selalu Mengedepankan Selalu Mengutamakan Adalah Berdasarkan Pada Investasi Asing Dan Lutang Maka Tidak 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 Penyebabnya Yang Kedua Maka Akan Langgeng Teman Teman Sekalian Ini Disebut Dengan Hubungan Kerja Flexible Yang Lebih Flexible Dimana Kontrak Sorsi Dan Pengangguran Itu Akan Lebih Langgur Karena Orang Yang Bekerja Akan Bersaing Dengan Ratusan Orang Pengangguran Dia PSN Ini Juga Serangan Tenaga Kerja Asing Lebih Banyak Kalau Selama Ini Hanya Ditambang Tadi Bukit Budewi Menemukan Data KPA Menemukan Data Bahkan Sekarang Sudah Masuk Di Perkebunan Perkebunan Kelapa Sawit Tukang Mundu Sawit Itu Bukan Lagi Orang Indonesia Tapi Ditanang Dari China Maka Kawan Buru Itu Penting Ambil Bagian Di Dalam Gerak Harus Menjadi Kami Di PSB Itu Memang Sejak Awal Mengatakan Problem Yang Dihadikan oleh Kawan Buru Kenapa Masalah Seperti Ini Dihadikan oleh Kawan Buru Itu Karena Memang Indonesia Itu Memang Sistem Masyarakat Yang Disebut Oleh Kita Dan Ini Menemukan Kebenarannya Menurut Saya Satu Teori Yang Kita Coba Percaya Itu Disebut Dengan Sistem Masyarakat Setengah Jajahan Setengah Feudal Setengah Bayangkan Ada Satu Korporasi Bisa Menguasai Sampai 5 Juta Hektare Bahkan Negara Ini Berperilaku Sebagai Tuan Tana Dimana Buktinya Melalui Perhutani Dan Menyewa Menyewakan Tanah Kepada Korporasi Memberikan Keluasaan Kepada Korporasi Untuk Merampas Tanah Tanah Raya Salah Satunya Dan Melalui PSN Maka Bukan Tidak Mungkin Sekarang Dengan Dua Swasta Yang Ada Di Sekitaran Jakarta Dilebalisasi Oleh PSN Itu Itu Akan Meluas Ketempat Tempat Lain Karena Dia Diberikan Legalisasi Oleh Negara Untuk Melakukan Perampasan Tanah Pak Said Hidu Dan Raya Bisa Cepat Digulung Karena Dilebalisasi Oleh Negara Salah Satu Cara Melawannya Bagaimana Mengorganisasikan Raya Berserikat Dan Kita Bersatu Berjuang Bersama Tidak Ada Lagi Itu Saya Kira Yang Mesti Kita Soroti Artinya Apa Memang PSN Ini Adalah Melahirkan Melegalisasi Untuk Merampok Tanah Mengusir Raya Semua Orang Sudah Banyak Berbicara Dari Praktek PSN Ini Adalah Kerusakan Lingkungan Yang Sangat Luar Biasa Dan Ini Bapak Ibu Sekalian PSN Ini Adalah Sebenarnya Satu Azimat Bagi Jokowi Untuk Melepaskan Dirinya Dari Praktek Praktek Kejahatan Di dalam Lingkungan Di dalam Agraria Termasuk Tentang HAM Di dalam Proses Ini Karena Semuanya Ada legalisasi Aturan Hukum Ini Yang Harus Kita Perhatikan Maka Tidak Bisa Bicara Dalam Proyek PSN Itu Adalah Hanya Sekedar Legal Formal Menurut Aturan Aturan Hukum Karena Aturan Aturan Hukum Sudah Diberikan Keleluasaan Untuk Diterabas Ketika Pemerintah Daerah Ada Aturannya Tidak Boleh Bertentangan Harus Sejalan Kalau Tidak Ya Disikap Itu Saya Kira Yang Apa Namanya Yang Lain Di Kawan Buruh Itu Bapak Ibu Sekalian Kawan Buruh Itu Harus Marah Kenapa Karena Uang Kita Uang Kawan Buruh Yang Ditaruh Di BPJS Itu Juga Di Investasikan Ya Di Investasikan Untuk Apa Strategis Nasional Dalam Catatan Saya Temuan Saya Itu Sejak Tahun 2018 Sampai 2023 Uang Buruh Yang Ada Di BPJS Itu Di Investasikan Sebesar 3,3132,82 Triliun Dan 69% Itu Atau Sekitar 2,188,5 Triliun Itu Di Dalam SBN Dalam Surat Berharga Negara Ya Bentuknya Dari Investasi Jadi Kita Itu Sebenarnya Kau Buruh Berpartisipasi Mulai Uang Kita Yang Disimpen Di Bank Untuk Mungkin Membantu Menggusur Tanahnya Pas Aididu Relah Kita Perluatan Makanya Kalau Kita Tidak Bertobat Untuk Berjuang Melawan Ini Kalau Jokowi Dan Kroninya Kan Udah Kita Dosanya Banyak Mungkin Selesai Langsung Meraka Itu Saya Kira Saya Kira Itu Dulu Pengantar Karena Kita Dialog Kalau Terlalu Panjang Nanti Nggak Ada Dialog Nah Begitu Saya Kira Jadi Saya Paling Bersyukur Kenapa Bapak Ibu Sekalian SPS Itu Dulu Nggak Pernah Ngomongin Kayak Gini Betul Nggak Pak Jumur Nggak Pernah Ini Adalah Satu Temajuan Besar Bagi Gerakan Guru Ini Masa Depan Bagi Bangsa Kita Saya Kira Ini Harus Kita Tingkatkan Dan Bukan Hanya Omong-omong Kita Disini Bukan Omong-omong Dalam Tindakan Bersama Karena Siapa Lagi Yang Bisa Menyelamkan Rebu Ini Kalau Nggak Kita Nah Saya Pesan Ke Teman Teman Di Mahasiswa Juga Memang Ini Masalah Konkret Tentang Masalah Perampasan Tanah Ini Monopoli Tanah Ini Jadi Teman Teman Demokrasi Yang Ditingkat Elit Tapi Harus Langsung Menyentuh Persoalan Persoalan Kaum Tani Persoalan Buru Itu Harus Langsung Dialami Ngerti Secara Konkret Jangan Sampai Nggak Kenal Seperti Yang Disurvei Oleh Barahma Nanti Jadi Nanti Kalau Barahma Sarita Survei Kampus Kampus Sudah Bisa Menjelaskan Saya Kira Itu Saja Dari Saya Terima